Halo teman-teman, semoga kembali lagi di CLV Valentino Jebret dan kita ada dalam masa Piala Eropa atau kami dari Jebret Media mengucapkannya hajatan bola Eropa 2024 dimana sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berlangsung kita tahu ada Jerman yang menang atas Skotlandia menangnya juga gede ya, 5-1 apa 4-1 sih? 5-1, terus kemudian juga Hungaria kalah atas Swiss 1-3 dilanjutkan kemarin pertandingan antara Spanyol berhadapan dengan Kruasia 3-0 dan kemudian juga Italia yang berhadapan dengan Albania menang 2-1 nah kalau kalian lihat di pertandingan-pertandingan awal ini menarik karena golnya banyak jadi di 3 laga awal itu berarti golnya itu ada 6 kemudian di partai Swiss itu berarti ada 4 di partai Spanyol mulai turun 3 dan kemudian di partai Itali ada 3 gol juga nah menarik sekali tentunya pertandingan selanjutnya ada Belanda-Polandia, ada Denmark lawan lupa gue terus juga ah Denmark satu lagi ada Inggris lawan Serbia apakah tren untuk bisa mencetak minimal 3 gol ini masih berlangsung atau tidak? karena banyak yang mengatakan kelihatannya hari ini bakalan hari yang golnya sedikit malahan gitu nah ini memang diluar dari masalah teknikal ya tapi yang jelas ada orang-orang ada yang memang senang kalau nonton bola itu mikirin golnya banyak apa sedikit gitu kenapa? karena pencinta sepak bola itu yang namanya sepak bola itu ya membutuhkan gol gitu kan apalah artinya bermain bola kalau tidak mencetak gol ke gawang lawan apalagi penonton netral udah begadang, udah ini akhirnya gak gak ada gol juga gitu nah yang jelas kita cukup senang melihat banyak sekali gol yang terjadi di pertandingan-pertandingan di hajatan bola erapa 2024 ini tapi yang gue geregetan ya kemarin itu ya Itali tuh keren padahal menit pertama bisa dia ngambil atau colong ke Donnarumma ya dan kemudian Italinya berbalik pengen ngejar ketinggalan dengan sangat cepat dan ternyata berhasil sehingga tidak membuat tim Itali itu frustrasi apa yang dilakukan oleh Spalletti dengan kemudian menaruh pemain-pemain mereka lebih menumpuk di kotak penalti lawan ternyata berbuah adalah gol yang tercipta untuk menyimbangkan kedudukan melalui heading kemudian gak lama juga barela ya yang kedua ya mencetak gol dari luar ya seperti jurusnya dia memang menunjukkan wah Milan nih eh sorry Itali ini ternyata sangat siap untuk mengejar ketertinggalan kalau Milan gak ya itu salah ngomong gue nah setelah itu kan kita berpikir bahwa kayaknya Itali ini bakal bombardir terus nih ya ternyata betul sih nyerang terus tapi kelihatan tidak lagi greget tidak lagi on purpose seperti yang mereka lakukan ketika mengejar ketinggalan dan Albania ini ternyata rapi sekali mainnya dia tahu dia tertinggal tapi dia tidak mau all out gue nunggu sampai dengan babak kedua menit 60 enggak juga 70 enggak juga 80 enggak juga jadi artinya mereka memang udah niat satu-satunya cara bagi Albania untuk bisa mencetak gol balasan ya adalah tetap dengan serangan balik sempat satu kali menit terakhir itu berhasil ketika tendangan striker mereka mengenai badan donar rumah itu melalui umpan dari tengah tapi wasit tidak melihat itu kena badan donar rumah sehingga dia nyatakan out dan tidak ada peluang lagi setelah itu jadi mengingatkan gue pada Swiss waktu itu menghadapi Brazil sudah ketinggalan tapi Swissnya tetap sabar-sabar tidak all out sampai akhirnya dia bisa menyamakan gedudukan tapi kemarin Albania tidak dan kemudian membuat Italinya yang akhirnya juga segen ragu untuk nambah gol lagi akhirnya dia lebih banyak menguasai ball position nah kita-kita yang memang nungguin Italy ngegoldin lagi karena geregetan udah dari menit 20-an 25-an babak pertama udah 21 kita pikir bakal seru banget ternyata enggak itulah sepak bola babak dua ternyata malah enggak ada gol sama dengan Spanyol Spanyol udah gue bilang di IG gue bahwa mereka tidak lagi memaksakan tikitaka tapi mereka memainkan pragmatis mereka bisa bola-bola pendek tapi mereka tidak terus seperti itu dan mereka bisa melakukan pola serangan balik karena kemarin malah yang kepancing adalah Kroasia identitas Kroasia itu adalah identitas menunggu lakukan serangan balik mematikan tapi ternyata Kroasia kemarin terpancing menguasai ball position menguasai serangan tapi enggak bisa-bisa bikin gol kena tuh barang ketika pemain Rodri sama yang nomor 8 tuh man of the match siapa itu lupa namanya gue kemarin Fabian Ruiz melakukan umpan membelah ya kepada striker veteran Morata yang kembali membuktikan diri dia adalah striker yang membingungkan bukan hanya membingungkan lawan tapi membingungkan fan Spanyol bingung orang Spanyol ngeliat Morata ini mukanya gitu-gitu aja prestasinya dianggap muter-muter doang tapi ternyata dia sekarang tiga pencetak gol terbanyak loh di Piala Eropa tadi gue baca gitu gol cepat dua terjadi gol tiga terjadi Kroasia bingung babak kedua juga ternyata gak bisa bangkit ya tapi kita pasti berpikir ya masa gak ada gol di babak kedua setelah 3-0 gitu minimal kalau gak Spanyolnya nambah atau Kroasianya paling gak ngegoalin sampai ada kejadian yang Rodri menurut gue sih kartu merah ya akhirnya gak udah penalti kita anggap gol tapi dianggap offside itulah lagi-lagi sepak bola kita gak bisa duga kita gak bisa tebak ketika kita pikir sedikit gol ternyata banyak gol ketika kita pikir banyak gol ternyata jadi sedikit gol yang jelas ini turnamen bukanlah permainan cantik yang keluar sebagai yang pasti keluar sebagai pemenang tapi siapa yang matang siapa yang semakin satu pertandingan ke pertandingan berikutnya semakin efektif semakin padu dan itu yang kita lihat dari pertandingan yang tadi malam Jerman ini malah juga menurut gue jangan terlalu happy dulu justru baru partai pertama kita tahu Jerman adalah tim panzer tim yang terkenal tidak main bagus tapi menang tertinggal dulu tapi menang ngeselin karena walaupun jelek tapi menang dulu nah partai pertama mereka udah menang gede jangan sampai kayak Arsenal menang gede menang gede di saat-saat menentukannya malah drop jadi gue juga melihat kalau konsisten ngeri Jerman tapi kita belum tahu bagaimana dengan pertandingan kedua dan juga pertandingan ketiga jadi itu dari gue rangkuman dulu hari pertama dan hari kedua hajatan pola Eropa 2024 kita juga akan terus menantikan pertandingan-pertandingan berikutnya dan entah kenapa kok suara gue makin habis ya sampai ketemu lagi di episode Valentino Jumret Channel berikutnya thank you